Cimahi bersama Kementerian Agraria dan Tata Ruang memberikan sanksi ke sejumlah bangunan di enam titik di Kota Cimahi yang melanggar aturan Tata Ruang. Ke enam bangunan tersebut diberikan sanksi wajib melakukan penataan kembali Tata Ruang Bangunan. Sejumlah bangunan di enam titik di Kota Cimahi dinyatakan telah melanggar aturan Tata Ruang Kawasan Bandung Utara atau KBU. Sejumlah bangunan tersebut diberikan sanksi berupa sanksi administratif. Serta diwajibkan melakukan penataan kembali Tata Ruang Bangunannya sebagaimana aturan yang telah ditentukan. Bangunan yang terindikasi melanggar aturan Tata Ruang di antaranya Morris Futsal, Perumahan Grand Cimahi City, Perumahan Edelweiss Resident, Anabil Cluster, STKIP Pasundan, dan Perumahan Kamarung Regensi. Ke enam titik tersebut dipasang pelanggaran Tata Ruang oleh petugas gabungan dari pemerintah Kota Cimahi, Kementerian Agraria dan Tata Ruang, serta Badan Pertanahan Nasional. Sejumlah bangunan yang sudah berdiri Koko tersebut melanggar Undang-Undang No. 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Perdet No. 4 tahun 2013, tentang Rencana Tata Ruang Kota Cimahi tahun 2013 sampai 2033. Kasubdit Penindakan dan Pemanfaatan Ruang Kementerian Agraria dan Tata Ruang Mohamad Darmun mengatakan, empat bentuk kriteria indikasi pelanggaran Tata Ruang yaitu mengubah fungsi ruang, memanfaatkan ruang tidak sesuai izin pemanfaatan ruang, izin tidak sesuai Tata Ruang dan tidak berizin, serta tidak memenuhi kewajiban persyaratan izin, dan menutup akses publik. Banyak kajian juga dari teman-teman akademis yang memang menyatakan bahwa KBU itu harus dikonservasi, memang harus dilindungi, baik dari segi topografi maupun karakteristik kawasannya. Jadi disitu merupakan kawasan resapan air yang memang harus dilindungi dalam rangka melindungi tadi, agar air tetap terjaga. Selain di Kota Cimai, Kementerian Agraria dan Tata Ruang pun akan melakukan audit, bangunan-bangunan di Kabupaten Bandung Barat, Kota Bandung, Kabupaten Bandung, yang masuk kawasan Bandung Utara, serta menjalahi aturan Tata Ruang.